Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Saudara-saudaraku sekalian Kembali saya menemui anda Dan kembali juga akan mengulas kilasan sejarah pada masa lampau Terkait dengan pola-pola perjuangan bangsa kita Sebagai mana saya urai beberapa edisi yang lalu Ada juga karya sastra, puisi Yang termaktub dalam poster yang dibuat oleh Putra Habib Usman bin Yahya Yang pada edisi lalu saya lebih melihat atau menyorot Dari pola-pola penulisan sastra pada masa lalu Tetapi secara subtansi tentunya itu adalah puja-puji yang luar biasa Terhadap Ratu Wilhelmina Misalkan pada baik Wahai daulatku Sri Baginda Yang dipertuan sepenuhnya dada Berarti benar-benar mengakui ya sepenuhnya dada Kemudian pada baik terakhir Alamat penutup apa yang ada Hiduplah kekal kerajaan Hualanda Ini tentu berseberangan dengan realitas yang ada di lapangan Saya mencoba menelisik dari sisi-sisi yang mungkin dianggap remih temih Dalam perjuangan bangsa kita atau penolakan terhadap penjajahan Terutama ukamanya kalau kita menelusi di betul ya setelah Perang Jawa Itu banyak bermunculan tembang-tembang lagu-lagu yang memberikan semangat Dan anti penjajahan Dan yang banyak beredar sampai hari ini Biasanya dibuat dalam lagu-lagu tolanan Di Jakarta itu ada lagu Wak Wak Gung ya Saya kurang hafal Tetapi saya akrab mendengar lagu itu Wak Wak Gung Nasinya nasi jagung Lalapnya lalap utam Saranggau puun jagung Gang ginggung pit alaipit Kuda lari ke jepit sipit Seperti biasa saja Ternyata beberapa sumber yang saya baca Termasuk sumber online ya Dari nationalgeographic.co.id Menurut hasil penelitiannya Ini adalah sindiran Sindiran terhadap pemerintahan pada saat itu Bahwa masyarakat sedang kesusahan Sampai makannya pun Makan nasi jagung Nyari lauknya pun ya di kebon-kebon Kurang lebih seperti itu Itu realitas di bawah Itu cara-cara masyarakat menolak penjajahan Jangan diremehkan Lagu-lagu seperti ini adalah Bagian dari penyemangat Rakyat untuk Tidak taat kepada pemerintahan penjajah Lo daulatku sepenuhnya dada Bagaimana? Kemudian di Madura Saya di Madura itu Beberapa waktu saya pulang kampung Ada nenek-nenek nyanyi Saya teringat pada masa kecil saya Tapi kalau di Betawi Di Betawi tadi itu Wak-Wakgong itu ada Ada permainan atau dolanan bocah Sementara yang di Madura ini Kayaknya enggak ada Begini bunyinya Dobuk sinyu nangis Arak ketek jeren Edim gunung acem Tak jemput pelotan hitam Kurang lebih seperti itu ya Dobuk sinyu nangis Sinyu Itu bahasanya Wahai ibu Itu si sinyu nangis Kenapa? Di tendang kuda Di mana? Di gunung asam Yuk kita ngambil Ketan hitam Apa maksudnya? Itulah Sastra-sastra daerah Pada masa lampau Yang sampai hari ini Masih Saya ingat Walaupun sudah mulai Ditinggalkan oleh Anak-anak muda sekarang Makanya saya angkat di sini Apa maksudnya? Sinyu itu adalah Panggilan kepada Anak-anak Loddo Kasarnya itu Dia merandahkan Belanda Dengan lagu-lagu itu Apa maksudnya? Menanamkan ketidaksukaan Atau dalam Kalau ekstrim itu Kebencian terhadap penjajah Termasuk ke anak-anaknya Sehingga dalam petik Anak-anaknya pun gini Tuh Si anaknya londok Nangis Kenapa? Ketendang kuda Kurang lebih seperti itu Maka kembalilah kita Mengambil ketan hitam Kenapa? Karena kita ini biasanya Walaupun kulit coklat ya Itu biasanya dianggap hitam Maka kembalilah kita Sesama kita Ketan itu adalah Makanan yang gurih Kemudian hasil bumi kita Serta pulen Jadi pulenkan kita Sesama bangsa pribumi Kurang lebih seperti itu Dan biarkan disini nangis Ketendang buddha Dan itulah Cara-cara masyarakat Untuk menjauhkan diri Dari pengaruh Belanda Dari pengaruh penjajah Lalu ada Syair puja-puji Terserah Anda Apakah masih dikatakan Orang-orang yang seperti itu Hanya sebuah strategi Strategi yang berkepanjangan Dan tak berkesudahan Silahkan Anda bisa menirahnya sendiri ya Mohon maaf Itu Kembali lagi kepada puisi tadi Itu 1923 ya Ada di kolom komentar Sampai 1973 Artinya dilanjutkan oleh putranya Kok masih saja Muja-muji Belanda Nah Ini adalah bagian dari Pola-pola pemikiran ya Kalau saya lihat Di sumber-sumber historis ini ya Di bukunya Steinbring Kenapa akhirnya Habib Usman bin Yahya itu Bekerja sama dengan Belanda Ya karena menurut Beliau sudah Tidak memungkinkan Untuk melakukan gerakan Lebih baik kita aman-aman saja Yang penting beribadah Diperbolehkan ya Saya bacakan dari Yang ditulis Steinbring ya Sayyid Usman Disini ditulis Menggunakan kata Sayyid Sayyid Usman Memang tidak melihat Kemungkinan pada Orang Islam Untuk mengubah suasana Di daerah mereka Hal ini Bagi Sayyid Usman Tidak hanya berarti Menolak pemberontakan Tetapi dia Menganjurkan kerjasama Dengan Belanda Demi keuntungan Orang Islam Di Indonesia Kerjasama ini Memang menguntungkan Bagi Sayyid Usman Sendiri Ini Steinbring yang nulis Saya hanya membaca Jadi Pemikiran Sayyid Usman Artinya yang ditafsiri Kenapa Yang ditafsiri oleh Steinbring Ini ada kesamaan Dengan apa yang dilakukan Oleh Habib Abdurrahman Az-Zahir Di Aceh Seperti yang pernah Saya ulas Walaupun nanti Ada yang menyanggah ya Tapi saya membaca Sumber data yang Premier Bahwa akhirnya Kenapa Habib Abdurrahman Az-Zahir Tunduk Atau Menyerahkan diri Dalam perang rilya Yang juga ini Tidak lepas Dari orang dalam Sendiri Artinya Pribumi Aceh sendiri Itu Hampir sama Dengan Yang dilakukan oleh Habib Usman Saya baca disini Akhirnya pada tahun 1878 Karena Menyadari Bahwa Keinginan Rakyat Aceh Untuk merdeka Tidak mungkin Terwujud Ia menawarkan Kepada Pemerintah Belanda Untuk meninggalkan Gerilya Asalkan diberi gaji Seumur hidup Sebesar 30 ribu Golden Intinya bahwa Ketika di dalam Gerilya itu Melihat kondisi Sudah tidak memungkinkan Ya sudah Nyerah saja Jadi Kesamaannya Disitu Kalau Habib Usman Itu melihat Kondisi yang Sudah tidak memungkinkan Masyarakat Islam khususnya Untuk merubah keadaan Di daerahnya Ya sudah Kita kerjasama Gak usah Berontak-berontak Begitu juga dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir Jadi ada Kesamaan Dua Habib ini Menurut Stenbring Dan satunya lagi Buku ini adalah Lehydramaut Yang ditulis oleh Van Denbar Sementara Mereka-mereka Yang memiliki Jiwa juang Yang memiliki Kecintaan Terhadap Negrinya Tidak pernah berhenti Melakukan perlawanan Walaupun Ya hasilnya Tidak maksimal Bahkan dikalahkan Bahkan dibuang Bahkan digantung Karena apa Ini martabat Bangsa Seperti itu Kembali lagi Kepada Syair Yang dibuat Dalam Bentuk poster Pada 1923 Orang tua kita Sudah membuat Lagu Karya sastra Dalam bahasa Arab Untuk Mencintai Negrinya Untuk Bangkit Inhadu Ahlal Waton Anda sudah akrab Dengan lagu ini Ya lal Waton Ya lal Waton Ya lal Waton Kubul Waton Minal Iman Walatakun Minal Hirman Inhadu Ahlal Waton Bangkitlah Wahai Anak Negeri Menurut Sumber Ngu Online Ini dibuat 1916 Setelah berdirinya Madrasah Nahdud Waton Walaupun Dalam buku Yang dibuat oleh G.H.J. Yukharul Anam Pertumbuhan Dan Perkembangan Ngu Lagunya Lebih panjang Saya Hafal bagian Awalnya Lagunya Begini Terlepas Apakah Dalam Tahun Yang sama Beliau Menciptakan Dua lagu Yang Senafas Yang Sesubtansinya Sama Atau Mungkin Saja Lagu Yang Ya lal Waton Ini Mengiringi Berdirinya Subban Waton Wallahualam Tapi Setidaknya Kedua lagu Ini Ruhnya Sama Inhatu Ahlal Waton Orang tua Kita sudah Inhatu Ahlal Waton Sementara Ngabunten Ngabunten Ada pihak Lain yang Masih Muji Muji London Demikian Para pemirsa Sekarang Ini bukan Memprovokasi Ini Kita coba Memperbandingkan Satu data Dengan data Yang lain Dalam Proses Menuju Kebangkitan Nasional Hingga Akhirnya Tercapai Kemerdekaan Sekali lagi Bukan Merendahkan Satu sama Lain Tetapi Fakta-fakta Terjadi Seperti itu Bukan Hanya Sekelas Mbah Wahab Yang menciptakan Lagu Yalal Watan Yang heroik Bahkan 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 Hingga 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 Dalam Versi Terjemahannya Itu Siapa Datang Mengancam Mukan Binasa Di bawah Dulimu Duli 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 Bahasa Melayu Artinya Debu Kaki Siapa Yang datang Mengancam Negeri Ini Akan Binasa Itu Itulah Realitas Yang terjadi Pada masa itu Tidak Mujamuji Tetapi Menumpuhkan Semangat Awalnya Lagu Ahal Watan Itu Dalam Buku Kaya Yorel Anam Itu Dibaca Menjelang Memulai Pelajaran Di Madrasah Nadutul Watan Yang didirikan Oleh Mbah Wahab Dan kawan-kawan Jadi Sebelum Belajar Menyemangati Diri Dulu Yang Kemudian Juga Tersebar Di Beberapa Forum Forum Pengajian Saya Pernah Dengar Cerita Ini Sampiran Atau Timpalan Dari Asrogol Bedru Alaina Itu Timpalannya Menggunakan Syair Ya Alal Watan Itu Indonesia Dilati Anti Un Wan Fahoma Dan Seterusnya Gitu Ya Intinya Saudaraku Sekalian Ini Kita Sekali Lagi Mencoba Memperluas Pemikiran Kita Untuk Semua Anak Bangsa Bahwa Realitas Sejarah Seperti Itu Sementara Di Satu Sisi Memuji Muji Yaik Yaik Kita Sudah Menguparkan Semangat Kukul Watan Minal Iman Setidaknya Sejak 1916 Mudah-mudahan Manfaat Mohon maaf Jika ada Demi ruang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh MEN IKEMAR MEN MEN SOBAS ENGRE Terima kasih.